Selamat pagi sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Suster Sita Aisyah Latifah dari perawat dari Rumah Sakit Permata Jibubur. Bagi ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur operasional pemberian terapi injeksi intravena. Sahabat sekalian, pengertian pemberian terapi intravena adalah memberikan suatu obat dengan cara menyuntikkan ke pembuluh darah vena. Ada pun tujuannya adalah, yang pertama mempercepat kerja dan efek obat, yang nomor dua mempercepat penyerapan obat, dan yang ketiga mempercepat proses penyembuhan. Sahabat sekalian, berikut ini adalah prosedur pelaksanaan pemberian terapi intravena. Alat-alat yang harus dipersiapkan adalah, yang pertama bagi dengan pengalas, yang kedua alat suntik, yang ketiga obat yang akan diberikan sesuai instruksi dokter, yang keempat kapas alkohol, yang kelima plaster, yang keenam sarung tangan, yang ketujuh tourniquet, yang kedelapan pengalas. Dan alat yang terakhir adalah bengkok. Yang pertama, bawa alat-alat ke dekat pasien. Selamat pagi, benar dengan Bapak Rahmat. Iya. Perkenalkan Pak, saya Sustar Kuput. Pagi ini jam 10, saya akan memberikan terapi obat ranitidin 50 mg melalui pembuluh darah Bapak. Lakukan pengoplosan obat dengan melihat kemasan obat, eksperiat obat, dan kejernihan obat jika obat terbentuk cair di depan klien. Bapak Rahmat. Posisikan klien dengan nyaman. Jaga privasi dengan menutup pintu dan korden. Cuci tangan sebelum pindahkan. Memakai sarung tangan. Bebaskan darah yang akan disuntik dari pakaian. Pasang bendungan di atas daerah yang akan disuntik. Pasang pengalas. Pilih daerah yang akan disuntik. Desinfeksi daerah yang akan disuntik dengan kapas alkohol dengan gerakan melingkar dari dalam ke luar. Tunggu sampai kering. Keluarkan gelembung udara dari jarum suntik. Regangkan kulit dengan tangan kiri. Tusuk jarum ke arah vena dengan lubang jarum mengarah ke atas sejajar dengan vena dengan sudut 15-30 derajat. Tarik sedikit untuk memastikan jarum sudah masuk ke vena yang ditandai dengan adanya darah yang masuk ke dalam jarum suntik. Lepas bendungan. Masukkan obat secara berlahan 1 cc 1 menit sampai obat habis. Letakkan kapas alkohol baru di atas jarum kemudian tarik jarum dengan cepat searah dengan saat memasukkan jarum. Tekan bekas tusukan dengan alkohol dan di-plester. Rapikan alat cuci tangan dan mendokumentasikan. Demikian sahabat sekalian prosedur pemberian terapi injeksi intravena. Mari kita melakukan setiap tindakan sesuai prosedur agar pelayanan kita berkualitas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat datang di permata cipuku Sepuluh tahun kami telah melayani Sehatan Anda adalah beritas kami Dengan ketulusan dan keramahan Kami siap membantu Anda Permata selalu dihenti Rumah Sakit Permata Cibubur Serve with heart for passion satisfaction Terima kasih